Seiring dengan tingginya migrasi pengguna bahan bakar minyak jenis premium ke Pertalat di Sumsel, membuat beberapa SPBU di Palembang tidak menjual bahan bakar jenis premium. Tercatat di Palembang ada 4 SPBU di Palembang yang tidak menjual BBM jenis premium terhitung 1 November 2016, yaitu SPBU Coco Golf, 1 SPBU di kawasan Pelaju, SPBU Grand City, dan 1 SPBU yang berada di kawasan Polda. Hal ini sesuai dengan keinginan pemilik SPBU itu sendiri, dengan alasan pengguna Pertalat lebih banyak dibandingkan pengguna premium. Menurut Rico Raspati, selaku Officer Communication and Relations Sumbak Selmordua, pengguna Pertalat pada bulan Oktober 2016 sebesar 666 kiloliter per hari, sedangkan di bulan September 2016 sebanyak 326 kiloliter per hari, artinya meningkat 104%. Sedangkan pengguna untuk premium di bulan September 2016 sebanyak 1.809 kiloliter per hari, dan di bulan Oktober 2016 sebesar 1.435 kiloliter, atau menurun 21%. Perubahan konsumsi bahan bakar yang terjadi di Sumsel dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan mesin kendaraan dinilai cukup tinggi. Rigo menambahkan, premium dan solar merupakan bahan bakar yang ditugaskan oleh pemerintah kepada Pertamina. Sehingga selama pemerintah menugaskan Pertamina untuk tetap menyalurkan premium dan solar, maka hal tersebut akan tetap dilakukan Pertamina.